Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita kembali melakukan letakan batu pertama pembangunan gedung kantor otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas 600 orang pada tahap pertama. Gedung kantor otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp509 miliar. Dan gedung ini akan menjadi tempat bekerjanya para pegawai OIKN yang juga ini akan dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu. Sentor otoritasi KN juga akan dilengkapi dengan data center dan command center, juga urban gallery untuk melakukan pelayanan pada masyarakat secara real-time dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan profesional. Saya harap gedung kantor otoritas IKN ini dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat, dan optimal dan karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan IKN. Mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kantor otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil. Baik, izin kami hitung bersama. Tiga, dua, satu. Dengan ini telah resmi dimulai. Groundbreaking kantor otorita Ibu Kota Nusantara Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.